Di saat menyelidikan kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, seiring dengan pemburuan otak pelaku, seorang terpidana yang telah bebas sakkatatal sempat melontarkan pengakuan yang mengejutkan publik. Di antaranya soal tudingan salah tangkap dan penganiayaan yang dilakukan oleh Oknum Kepolisian saat mengintrogasi dirinya. Atas tudingan tersebut, Polda Jabar mengungkap sejumlah fakta. Polda Jabar mengungkap sejumlah fakta. yang dulu sudah pernah sampaikan oleh para pelaku, ini sudah diuji oleh pengadilan. Bahkan sampai ke tingkat kasasi. Ya itu sudah ponis, jadi saya kira itu tidak perlu dipersuarkan lagi ya. Di antaranya soal tangkapnya. Sampai di foresta, saya langsung dipukulin. Suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, didejekin, disiksa, segala macam, sampai di setrum. Terus akhirnya masakah ngaku? Sebenarnya siapa yang netrum, yang mukulin itu siapa? Yang mukulin, yang netrum itu anggota polisi semua. Atas rekan pengenayaan, ini rekan-rekan sekalian pada saya itu memang rame di Facebook bahwa mereka disiksa. Tetapi pada saat periksaan muncul bahwa itu juga dilakukan oleh sama tahanan. Dan kemudian pada saya itu telah dilakukan proses terhadap anggota yang jaga tahanan maupun penyidik. Jadi itu 15 orang sudah diproses terkait dengan kelalaian mereka dalam pencegah tahanan. Jadi ada upaya dari tahanan lain, untuk mereka disiksa juga. Sampai penggep-penggep itu yang mana waktu itu muncul di Facebook kemudian rame, itulah yang kemudian menjadikan kasus ini tarik ke Polda Jabar. Jadi sesama tahanan mereka saling pukul, sehingga mereka lebam-lebam, dan terhadap anggota 15 orang sudah dikenakan tindakan disiklik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.